Sekarang saya tanya, apa urgensinya mereka tampil saat ini? Kalau dibilang, tunggu lho, kalau dibilang apa urgensinya? Apa urgensinya mereka tampil sekarang? Karena ada ini... Tunggu lho, Bang Razman. Karena ada ini, mereka harus tampil. Karena ada bukti percakapan itu. Karena ada bukti percakapan. Tidak mungkin dong sekarang bukti percakapannya ada, terus mereka malah menghindar. Itulah yang lebih sanah. Kan begitu. Mereka kan sudah tahu selama ini, Almarhumah Pina dengan Eki itu berpacaran lalu meninggal. Ada helm. Mereka curiga, ini bukan dibunuh tapi kecelakaan. Ditangkap, diproses. 2016, itu sudah teknologi canggih juga. Kok diam saja? Betul, tapi mereka tahu nggak? Gini Bang Razman, tapi mereka tahu tidak kalau HP Pina yang dijadikan barang bukti. Masih bisa mendengar saya? Mohon maaf ini terlalu panjang. Tadi sudah mendengarkan ya. Terima kasih. Silahkan. Sudah, sudah. Iya. Saya mau jawab yang mana nih? Dinda. Apa yang kemudian Bung Razman ingin katakan dari perdebatan ini? Iya. Saya tanya begini deh. Ada tadi, ini yang paling penting ya, kita nggak bicara soal 10 butir obat terlarang dan miras dulu lah. Tapi kita bicara soal ada bukti otentik dari percakapan. Di mana pukul 22 lewat 10 Vina masih telpon ke Widi, 22 lewat 14 Vina masih SMS ke Widi. Artinya, putusan yang menuliskan bahwa 21.15 mulai terjadi proses pembunuhan, perkosaan, dan seterusnya, nggak masuk akal. Bagaimana Bung Razman jawab ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau dari sisi saya, setelah saya amati tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya ingin menyatakan dengan tegas di sini bahwa pendapat hukum saya, kalau dalam istilah hukum itu ada yang disebut dengan rasio desideni. Dasar dalam mengambil putusan, khususnya hakim. Nah, dasar saya juga untuk pertama, ketika kasus ini mencuat ke permukaan, saya orang yang mengatakan bahwa berikan kesempatan kepada Polri untuk melakukan proses tindak lanjut dari putusan yang sudah ingkrah dari Mahkamah Agung terkait dengan kematian Fina dan Eci yang pembunuhan dan pelakunya dihukum seumur hidup, lalu kemudian tiga orang DPO. kemudian tindakan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Mereka bergerak cepat, kemudian menangkap satu orang yang bernama Pegi Setiawat. bertambah gaduh persoalan negara ini karena penangkapan Pegi kontroversial. Lalu pengacaranya mengajukan prapradilan dan dinyatakan proses bersangka, penggeledahan, dan lain-lain dinyatakan tidak sah. Oke, dari situ saya tetap mengatakan bahwa masih ada ruang bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila ditemukan nofum baru. Nah, berkaca dari situ dan mendengar pernyataan malam ini dari para teman-teman saya, para lawyer. Saya ingin katakan bahwa tidak boleh satupun diantara kita yang berani mengatakan bahwa TK akan dikabulkan. Dan atau mengatakan bahwa TK akan ditolak. Yang bisa kata-katakan adalah kita berkeyakinan. Saat dalam persoalan ini, saya agak berbeda dengan Bang Fredrik. Menurut saya, lawyer bisa berkeyakinan. Karena tanpa keyakinan, kita tidak akan bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan, terutama dalam melakukan pembelaan klien. Maka, berdasarkan keterangan yang saya tangkap dari Pak Suroto selaku klien saya, dari saudara Yosi Ahdian selaku pengacara, Almarhumah Tina dan Almarhumah Eki diwakili oleh keluarganya. Berdasarkan putusan yang saya nipas, berdasarkan keterangan yang lain, konfirmasi saya kepada Pak Uda Jabar. Saya berkeyakinan bahwa telah terjadi proses pembunuhan terhadap Almarhumah Tina dan Almarhum Eki. Persoalan, belakangan muncul. Ada Mega, lalu ada temannya lagi, lalu kemudian ada pencabutan keterangan oleh Liga Akbar dan lain-lain. Itu hal yang muncul belakangan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda baru sekarang menyuarakan itu? Sehingga muncul masalah sekarang, apakah ini peradilan sesat, misteri objasis, atau apa? Maka, menurut saya, kalau besok ternyata tematian Tina bukan pembunuhan, maka akan harus dilakukan. Dalam konteks hukum, kita harus bersepakat bahwa orang-orang yang selama ini mengetahui bahwa ada kejahatan yang berbeda. Dia bukan dimunuh, tapi Mega mengatakan masih komunikasi. Fidi mengatakan masih komunikasi. Liga Akbar mendiamkan. Maka orang-orang ini harus bertanggung jawab dengan putusan hakin yang sudah diduga sesat itu. Oleh karena itu, Pak Kapolri, saya dapat informasi, sudah membentuk tim yang masuk ke dalam. Kalau ternyata bahwa proses kematian alam Harunah Fina dan Eki bukan pembunuhan, tapi kecelakaan lalu lintas, maka orang-orang yang telah membangun kebohongan di depan publik, lalu kemudian baru sekarang bersuara, termasuk Fina, maaf, termasuk Fidi, dan Mega. Dan yang lain, di proses hukum. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya tidak punya beban. Tidak ada teror kepada Mega. Tidak ada teror kepada Fidi. Kenapa sekarang dia bersuara? Kok tidak dari dulu? Anda kemana saja? Artinya Anda membiarkan kejahatan. Karena itu saya bicara tegas. Saya tidak sepakat juga, mohon maaf, dengan bagaimana seorang fitra menyatakan bahwa ini pengacaranya, Sudara Jutek Bongso sudah melakukan fitnah. Saya kira kita sesama pengacara ini, biarkan air mengalir saja. Tidak satupun kita boleh menjamin bahwa klien kita itu adalah benar 100%. Saya sudah tanya Pak Suroto tadi sore. Suroto, kalau Anda tidak memberi keterangan yang jujur kepada saya, maka Anda orang pertama yang harus laporkan, memberikan keterangan palsu. Karena kita ini bukan eksekutorial. Kita mendapatkan informasi-informasi, itulah yang dialami oleh hakim, sehingga hakim menuankan putusannya, yang pada akhirnya muncul dugaan, ada mystery of justice. Nah, siapa pelakunya yang mereka-mereka ini yang memberikan keterangan, membiarkan, dan mengorbankan delapan orang. Pun demikian, saya ingin katakan, beri ruang kepada Babes Fori, yang sudah membentuk tim, untuk mencari siapa sesungguhnya pelaku. Kalau dia pembunuhan, siapa yang membunuh? Kalau dia lakal antas, seperti apa kejadiannya? Sehingga kita tidak disesatkan semuanya. Itu dari saya. Oke. Saya tadi karena sebut-sebut Megawidi, silahkan, mau mutar. Baik. Dalam sejarah proses FIDA dan EKI ini, baru kali ini saya sepakat dengan Bang Rajman. Jadi, siap untuk diproses? Saya hormat buat Bang Rajman, tapi satu yang harusnya... Jadi, kalau seandainya nanti putusan PK, kemudian menetapkan bahwa ini memang pembunuhan, maka Mega dan Widi harus tanggung jawab. Itu yang disampaikan loh. Anda sepakat? Baik. Jadi gini, Mas Aiman. Pertama, saya hormat kepada Bang Rajman. Kemudian yang kedua. Terima kasih. Yang kedua. Kenapa Widi dan Mega baru muncul sekarang? Ya. Dan itu. Kemunculan mereka bukan tanggung jawab dirinya mereka. Tapi kemunculan mereka di dalam persidangan adalah tanggung jawab penyidik, tanggung jawab polisi, tanggung jawab kejaksaan yang harus menghadirkan saksi-saksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Kemunculan mereka diakibatkan adanya ekstraksi HP Pina yang kemudian timbul ini dan ternyata nomor ini adalah ternyata nomor Widi dan Mega. Jadi, mohon izin Bang Rajman. Mohon izin. Mereka tidak bisa dipersalahkan kenapa baru muncul sekarang. Bahkan kalau kita melihat fakta persidangan di tahun 2016, semua terpidana mencabut keterangannya ditolak. Itu yang terjadi. Kemudian ada juga saksi yang mencabut keterangannya ditolak. Nah, sekarang kemunculan mereka justru menurut saya adalah sebuah, bukan keajaiban sebetulnya, sebuah mu'jizat di dalam kasus ini yang harus dibuka secara terang benerang, Mas Aiman. Kenapa? Kalau saja kemunculan Widi dan Mega berdasarkan ini, dan ini dulu di tahun 2016 dijadikan bukti di dalam persidangan, saya ulangi dan saya tegaskan tidak akan ada terpidana seumur hidup. Karena kecelakaan. Karena kecelakaan. Bukan kemunculan. Betul, ini sangat jelas. Mu'jizat Pak Predrik, di satu sisi, kadang saya menjadi ambigu gitu ya, di satu sisi kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh penyidik. Bahwa kita harus meyakini apa yang disampaikan oleh penyidik, oleh polisi, benar adanya. Tetapi di sisi lain, dalam peristiwa yang sama, kita diminta untuk mengingkari apa yang disampaikan oleh polisi. Apa itu? Ini hasil polisi, Mas Aiman. Kenapa saya bilang ini hasil polisi? Yang menyita HP Vina siapa? Pertanyaan begitu. Yang menyita HP Vina pada saat peristiwa itu terjadi, jelas kepolisian dong. Kemudian polisi, yang tadi saya sampaikan, apakah dengan polisi sendiri, atau polisi meminta ahli untuk mengekstraksi ini? Artinya ini adalah peran polisi. Bukan siapa-siapa. Oke, Bung Rasman, silakan Bung Rasman. Begini, begini, begini. Bung Mukhtar, saya ingin katakan bahwa selama ini, saya bisa katakan bahwa selama ini, Mega dan Widi tidak ada beban. Tidak ada beban. Dan polisi tidak tahu kalau mereka ini bahagian yang berkomunikasi dengan yang namanya almarhumah Vina. Di situ dia konsentrasi pikiran kita. Sebentar, kan sudah ada buktinya, Bung Rasman. Bahwa polisi tidak tahu kan, tidak masuk akal. Karena kan ekstraksinya sudah ada. Kontaknya kemana, arahnya kemana, percakapannya bagaimana. Begini, kalau polisi menganggap bahwa bukti cukup untuk delapan orang ini sebagai pelaku, plus ada yang belum ketangkap, itu yang mereka proses. Itu yang mereka bawa ke kejaksaan. Jaksa dengan polisi melakukan prajudikasi. Pemeriksaan berkah dan keduanya. Nah, begitu, begitu, ternyata ada dihukum setiap orang. Kan ini, ini kan dulu di Cerobon juga rame. Tidangnya dan lain-lain, maknanya diambil oleh Korda Jabar. Kenapa Widi dan Mega diam saja? Nah, sama dengan hari ini. Kenapa sekarang dia baru terbangkit? Tadi tidak ada beban. Beda dengan yang delapan orang. Mungkin mereka takut. Mungkin mereka khawatir. Karena mereka dipukuli. Nah, ini menurut saya, inilah bahayanya kalau pemberitaan itu no justice, no viral. Maka saya katakan, hukum jangan ditegakkan karena viral. Hukum jangan ditegakkan karena publik opini. Hukum jangan ditegakkan karena netizen. Nah, karena itu saya katakan bahwa seharusnya Mega dan Widi harus tampil pada waktu itu. Oke lah, karena sudah terjadi. Maka saya harus katakan bahwa polisi Polda Jabar hari ini tidak patut dipersalahkan. Yang diproses adalah polisi zaman dulu. Yang dipolres Cirebon Kota. Atau polisi yang waktu itu ikut dalam gelar perkara yang memproses perkara ini. Tetapi perkara ini tidak sesungguhnya menjadi atensi sesuai dengan pengakuan Bapak Anton Charlie yang terlaku Kapolga. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dari awal saya katakan, lakukan audit investigatif. Dan, sekali lagi saya katakan, Golri, Mahbispori telah menurunkan tim. Dan saya sudah tahu anggotanya ada beberapa orang sedang melakukan audit investigatif yang komprehensif. Maka saya katakan, kalau ternyata, saya dari awal mengatakan, ingat itu. Kalau ternyata polisi terlibat, kalau ternyata itu Rudiana terlibat dalam proses yang bukan sesungguhnya terjadi. Tetapi ini ada-ada. Merekayasa kasus. Mata proses itu. Jangan orang yang tidak bersalah dihukum. Kenapa? Kasihan saya dengan Dirk Rimung, Polda Jabar. Dengan Kabin Umas, Polda Jabar. Dengan Kabin Kumpul, Polda Jabar. Karena mereka menerima barang yang disajikan. Karena itu, saya dari awal katakan, kalau ternyata ada ketidakberesan, proses mereka. Yang penting bagi saya dari awal, Polri harus transparan dalam penegakan hukum untuk keadilan itu sendiri. Baik Pak, ya Bang Rajman. Saya sekali lagi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rajman. Terutama dengan janganlah kita menjustifikasi polisi yang sekarang. Kan begitu? Justru, kemunculan berita atau kemunculan opini-opini kita ini, itu bagaimana caranya polisi yang sekarang bisa mem-placeback peristiwa 2016 dan mereka memproses polisi-polisi yang dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mau tidak mau saya harus tetap bersuara, Mas Aiman. Kenapa? Berkali-kali Bang Rajman menyebut tentang eksistensi daripada klien kami. Kami, terutama saya, tidak mau disebut bad lawyers. Karena membiarkan klien kami, apa namanya? Terancam secara hukum misalnya. Terancam secara hukum. Atau mungkin secara moral dia merasa terintimidasi. Kenapa Widi dan Mega baru muncul sekarang? Yang tadi saya katakan, kemunculan mereka di dalam sebuah peristiwa, itu tidak ada kewajiban buat mereka untuk menyodorakan diri. Kenapa? HP siapa yang disita oleh polisi, HP siapa yang diekstraksi oleh polisi, mereka tidak akan tahu. Karena peristiwanya pun mereka tidak tahu. Kan begitu? Beda dengan orang yang bahwa, oh HP si Anu yang disita oleh polisi. Oke, saya tanya dulu ke Bung Rasan, Bung Rasman, bagaimana kalau seperti itu? Kan tidak tahu mereka, mereka belum tahu juga apakah mereka terkait atau tidak. Sekarang saya tanya, apa urgensinya mereka tampil saat ini? Kalau dibilang, tunggu lho, kalau dibilang apa urgensinya? Apa urgensinya mereka tampil sekarang? Karena ada ini, mereka harus tampil. Karena ada bukti percakapan itu. Karena ada bukti percakapan. Tidak mungkin dong sekarang bukti percakapannya ada, terus mereka malah menghindar. Itulah yang lebih sanah. Kan begitu. Mereka kan sudah tahu selama ini, Almarhumah Fina dengan Eki itu berpacaran lalu meninggal. Ada helm. Mereka curiga, ini bukan dibunuh tapi kecelakaan. Ditangkap, diproses. 2016, itu sudah teknologi canggih juga. Kok diam saja? Betul, tapi mereka tahu nggak? Gini Bang Rasman, tapi mereka tahu tidak kalau HP Fina yang dijadikan barang bukti? Kan begitu, pertanyaan berdasarnya kan begitu. Sama dengan pertanyaan. Sama dengan pertanyaan sekarang. Mereka tahu tidak kalau itu menjadi kembarang bukti? Sekarang pertanyaan saya, apa yang mendasari, apa motivasi Mega dan Widi tampil sekarang? Jadi gini, karena mereka tahu nggak kalau sekarang katakanlah begitu ya, tampil. Kan tadi yang saya bilang, setelah ini dicocokkan, bahwa ini adalah nomor Widi dan nomor Mega, maka mereka mau tidak mau harus mengiyahkan apa yang tertulis dalam ekstrasi. Begini, begini, begini. Jadi muncul dulu buktinya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tidak mungkin Mega tidak tahu itu Fina. Tidak mungkin. Mereka berkawan, mereka bersahabat. Kewenangan menyita barang bukti, itu ada di polisi, bos. Bukan ada di klien kami. Terima kasih. Terima kasih. Pak, tolong dong disita HP saya. Tidak ada. Tidak. Mas Eman, kewenangan menyita barang bukti, yang ada di dalam TKP, atau yang berada di dalam tubuh korban, atau pelaku, itu sepenuhnya kewenangan polisi. Yang jelas satu, Pak. Ini sudah ada di dalam berkas, sudah dipertimbangkan. Jadi tidak perlulah kita perpanjang lebar, Pak. Tidak ada artinya. Karena datanya penting, silahkan. Saya ngomong dulu. Silahkan, Bung Rasma. Kalau sekarang Mega dan Widi tahu bahwa sudah ada barang bukti di polisi, sama dengan dulu, mereka juga sudah tahu di proses hukum. Pertanyaan saya, ini waktunya, sudah dua bulan, baru mereka nongol yang dua ini. Karena ditengoknya, oh iya ya, kita naibin nih, kita bantu nih, bahwa ini ada kejahatan. Saya yakin, bahwa mereka berdua ini tahu, bahwa handphone mereka itu, harusnya ikut menjadi barang bukti. Tapi pertanyaan dasar begini, Bung Rasman. Apa... Lebih lucu lagi kalau begitu. Sebentar, sebentar. Saya ingin tanya kepada Bung Rasman. Apa salahnya ketika mereka, baru hadir saat ini? Jangan dijawab dulu, saya akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.